Assalamualaikum, hai semua di video kali ini aku bikin kue tradisional namanya kue nona manis cara buatnya simple, kuenya lembut kalau teman-teman pengen tau gimana cara membuatnya langsung aja tonton videonya hingga selesai ya untuk langkah pertama, siapkan wadah lalu masukkan 1 butir telur suhu ruang aku pakai telur yang ukuran sedang ya habis itu tambahkan santan sebanyak 200 ml aku pakai 1 bungkus santan kara yang aku tambahin menggunakan air kemudian ini diaduk hingga gula dan telurnya itu campur dan larut semuanya ya untuk santannya aku masukkan secara bertahap habis itu tinggal tambahkan 110 gram tepung terigu ini untuk terigu langsung aja masukkan semua dan diaduk-aduk sampai kecampur rata dan mengental nah sambil terus diaduk nanti langsung aja masukkan lagi sisa santan tadi nah dimasukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga kecampur merata ini di tahap terakhir aku masukkan semua santannya aduk lagi sampai benar-benar kecampur rata ya setelah kecampur kayak gini tinggal sisikan dulu lanjut di panje aku masukkan 2 sendok makan tepung maizena 200 ml santan ini untuk santan sama aku dapet dari satu bungkus santan kira instan yang aku tambah air habis itu tambahkan perisa pandan secukupnya ini kurang lebih setengah sendok teh bisa dikira-kira aja ya habis itu tinggal diaduk-aduk hingga perisanya kecampur merata pastikan tepung maizena tidak ada yang menggumpal di dasar panci kalau udah kecampur rata kayak gini udah larut tinggal dimasak aja nah untuk memasak pakai api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga meletup-letup seperti ini ya kalau udah meletup seperti ini ini udah cukup tinggal matikan aja api kompornya nah habis itu tinggal masukkan adonan yang tepung maizena ini ke dalam adonan yang pertama tadi ya dimasukkan semuanya nah habis itu tinggal diaduk-aduk hingga kecampur merata diaduk menggunakan vis seperti ini diaduk pelan-pelan aja ya nah kalau misalnya warnanya kurang serah bisa ditambahkan pewarna makanannya lagi aduk hingga kecampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal nah ini aku tambahkan pewarna makanan warna hijau dua tetes aja biar warnanya kelihatan lebih serang lagi aduk hingga warnanya kecampur merata kalau udah sisikan dulu sekarang bikin adonan santan masukkan dua sendok makan tepung terigu setengah sendok teh garam halus dan setengah sendok teh gula pasir habis itu tambahkan 400 ml santan dan terus ditaduk hingga terigunya kecampur merata dan larut nah dimasukkan secara bertahap ya sambil terus diaduk hingga gulanya ini larut habis itu pindahkan ke dalam panci ya kemudian ini kita masak sambil terus diaduk ditunggu sampai agak mengental kayak gini nah ini ditunggu hingga agak dingin dulu nah sekarang siapkan cetakan kuit talam kayak gini untuk cetakannya sudah aku olesi menggunakan minyak dioles tipis-tipis aja habis itu tuang adonan yang warna hijau ya adonan pandan ya dituang sepertiga cetakan aja jangan terlalu penuh nah di tahap ini lakukan hal yang sama hingga semua cetakannya keisi semua ya teman-teman nah kalau udah tinggal dituang bahan santannya di bagian tengah-tengahnya seperti ini teman-teman tinggal disemprotkan aja menggunakan botol kayak gini ya biar lebih mudah nah di tahap ini kita lakukan hal yang sama kita kasih bahan santannya di bagian tengah-tengahnya kayak gini semua ya hingga selesai nah kalau udah tinggal dikukus aja untuk kukusannya ini udah panas ya karena sebelumnya aku udah panaskan kukusan dulu nah dikukus menggunakan api sedang dikukus selama kurang lebih 20 menit kalau teman-teman menggunakan kukusan yang datar tutupnya bisa dialasi menggunakan kain bersih ya nah setelah 20 menit ini dia kuenya udah matung teman-teman ini terlalu melebar tadi karena apinya terlalu kebesaran ya jadi teman-teman pakai api sedang sederung kekecil aja ya biar gak terlalu over seperti ini teman-teman oke langsung aja diangkat nah ini dia untuk kue nana manisnya udah jadi teman-teman sudah aku keluarkan juga dari dalam cetakannya ya aku cobain dulu ini lembut banget manisnya pas ada rasa manis dan gurisan tanya tuh enak banget selamat mencoba sampai ketemu di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih